Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi FONIS 14 Tahun Penjara Rafael Alun yang sesuai dengan tuntutan jaksa. Kasus yang bermula dari kejanggalan LHKPN ini diharapkan menjadi terobosan dalam pengungkapan kasus korupsi lainnya. Menurut KPK, FONIS 14 Tahun Penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor sudah sesuai dengan harapan dari lembaga anti-rasuah itu. FONIS Penjara 14 Tahun terhadap Rafael memang sesuai dengan tuntutan JPU KPK. Mantan ASN Ditjan Pajak itu juga dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar tiga bulan kurungan. KPK menilai kasus ini menjadi terobosan dalam strategi penanganan kasus korupsi yang berawal dari temuan kejanggalan LHKPN. Tentu kami mengapresiasi Maslis Hakim yang telah mempertimbangkan dan memutus bersalah terhadap terdakwa Rafael Aluntri Sambodo dalam perkara dimaksud sehingga di FONIS pidana penjara selama 14 tahun sebagaimana tuntutan dari tim Jaksa KPK. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang terus mengawal seluruh proses penanganan perkara ini hingga kemudian diputus oleh Maslis Hakim Tingkat Pertama. Bagi KPK ini merupakan terobosan penjelasan perkara tindak pidana korupsi yang lahir dari pemeriksaan LHKPN sehingga ke depan tentu kami akan terus kembangkan lebih lanjut model penanganan perkara yang seperti ini. Adapun mengenai pertimbangan Maslis Hakim lainnya di dalam putusan dimaksud tentu Jaksa KPK masih memiliki waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir dan mempelajari seluruh isi dari putusan untuk mengambil langkah hukum berikutnya.